Kutnya juga gulai dan tidak kalah istimewa, dan ini bahkan unik Zendi, ini tersaji di dalam kelapa bakar. Kok bisa ya? Sajian dalam buah kelapa ini adilkan sensasi gurih bersalut cita rasa segar spesial. Tersaji dalam buah kelapa, inilah variasi baru sajian gulai di Cerebon, Jawa Barat. Namanya sesuai isi, tampilan, dan cara pengilahannya. Gulai pindang kakap kelapa bakar, rasanya seunik tampilannya, gurih segar dengan semburat khas rasa dan aroma kelapa. Terhitung baru, menu kreatif ini pun langsung memikat banyak pecinta kuliner. Pindang kakap kelapa bakar. Kenapa sih milih menu ini? Ya unik aja gitu, soalnya di dalam kelapa. Satu porsi isinya apa aja? Ada ikan kakap, ada sayurannya, ada isi kelapanya. Masih bisa dimakan berarti buahnya? Masih, masih bisa. Jadi nanti tinggal dikerapukkan sendok aja. Bukan sekedar lengkapi penampilan, kelapa sudah menyertai gulai sejak proses memasak. Air kelapa panas, berbaur dengan rempah dan bumbu khas lainnya, semua segar dan pilihan. Termasuk pindang atau ikan olahan di dalamnya. Selengkapi meriahnya cita rasa, sensasi menyengat dari cabai rawit yang dihaluskan. Hadir sebagai variasi dari menu lainnya, gulai pindang kakap kelapa bakar merupakan hasil kreasi pemilik rumah makan ini. Menu favorit saya itu pindang kakap kelapa muda bakar. Bumbunya apa aja? Pindang kakap kelapa muda bakar, lengkap dengan nasi putih pulen hangat, tersaji 30 ribu rupiah per porsi. Saran penyajian, nikmati bersama es jeruk murni atau es kelapa muda asli. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.